musik oke assalamualaikum wr wb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di hobinya mancing channel apa kabar kalian semoga sehat selalu ya di video kali ini hobinya mancing channel mancing lagi ya teman-teman ya di hari libur ya untuk yang mancing juga agak banyak ya untuk hari ini ya teman-teman untuk dikesempatan kali ini hobinya mancing channel mancingnya pakai bahan dasar pelet gitu ya teman-temannya nanti untuk cara pembuatan umpannya nanti ada di tengah-tengah video makanya tonton videonya sampai selesai dan jangan pernah di skip ya teman-temannya bagi yang belum subscribe ayo subscribe dulu hobinya mancing channel like share dan komen juga ya dan Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari hobinya mancing channel karena di setiap minggunya hobinya mancing channel akan berbagi racikan khususnya umpan ikan mas ya teman-teman Oke untuk kali ini ikan yang diturunkan satu orang satu kilo kita mancing di harian ya kilo gebrus ya teman-teman ya per orang kurang lebih ada yang tiga ekor ada yang empat ekor ya teman-teman untuk cuaca kali ini ya seperti biasa ya karena musim ini musim panas ya teman-teman ya untuk kondisi air agak hijau ya teman-teman ya hijau berlumut namun mudah-mudahan umpan ini dimakan ikan ya teman-teman ya ikannya doyan ya teman-teman ya pokoknya tonton terus videonya sampai selesai ya teman-teman dan jangan lupa juga share ke teman-teman anda yang sesama penghobi khususnya mancing ikan mas ya teman-teman jangan lupa hobinya mancing channel selamat menyaksikan dan selamat menonton semoga Anda terhibur dan selamat menyaksikan dan selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sebelum lanjut ke video mancing kali ini kita bikin racikan rumpannya dulu ya rumpan yang saya gunakan untuk mancing kali ini ya teman-teman cukup simpel ya teman-teman cukup murah dan sudah pastinya gacor ya teman-teman disini saya menggunakan pelet jitu merah namun disini saya menggunakan perangsang ikan ya ini ya teman-teman yang spesial di di ban kali ini ya saya menggunakan halko ya teman-teman ya bukan halko ya haiko nah nanti untuk takarannya simak saja videonya sampai selesai lalu untuk bahan yang selanjutnya saya langsung saja teman-teman ya kita pergunakan halko ya pergunakan halko ya cukup sesuatu kurang lebih satu sentimeter lah kayaknya atau sebesar pentol korek ya teman-teman ya nah ini seperti ini ya teman-teman ya bisa dilihat untuk takaran 3 bungkus nah untuk halko ikonnya cukup 1 cm ya teman-teman lalu disini juga saya menggunakan perangsang ikan D13 yang serbuk ya teman-teman ya Nah seperti ini bentuknya banyak ya teman-teman yang mau coba racikan upan ini di apa di online di jualan online juga banyak silahkan yang mau beli lalu disini saya menggunakan ada 13 yang serbuk di sini sedikit saja ya teman-teman cukup sedikit saja sebagai perangsang ikannya supaya ikan cepat membuka duing pan dan memakan dan untuk rahasianya disini ya teman-teman ya tambahkan air panas ya untuk melarukan haiko dan D13 nya ya pokoknya jangan pakai air dingin ya teman-teman ya pakai air panas ya karena kalau pakai air panas nanti dia tidak untuk yang pakai air panas langsung mencair ya teman-teman ya suhu encer ya teman-teman dan aromanya pun juga keluar ya lalu setelah itu kita haluskan ya haluskan satu butir satu butir telur bebek ya teman-teman ya telur asin bebek ya telur asin cukup satu butir kita pakai pun bisa saya simpel ya teman-teman ya cukup pakai telur asin saja ya nggak pakai amisan tuna atau yang lainnya lalu setelah itu kita haluskan telur asin sampai halus pokoknya sampai halus jangan sampai ada yang teman-teman ya teman-teman ini cukup simpel ya cukup simpel sekali cukup murah sekali teman-teman ya cukup pakai pelet gitu merah lalu telur asin ya teman-teman ya kalau kita tambahkan pelet gitu merah ya pelet gitu merah saya menggunakan tiga bungkus ya cukup ini untuk memancing seharian ya teman-teman ya sangat cukup sekali sangat banyak sekali nanti kita pakai tiga bungkus ya nah ini kita sudah campurkan jangan ragu ya teman-teman untuk teman-teman ini ya ini sudah saya tes dan berhasil ya teman-teman nah setelah kita masukkan pelet gitu merahnya lalu kita aduk ya aduk kembali dengan apa tadi telur asinnya ya untuk penambahan air nanti seperti biasa ya kita pakai air panas ya teman-teman ya aduk rata sampai agak mengembang pokoknya ini pakai air panas cuma disini yang saya pergunakan nanti tekstur rupanya agak sedikit apa namanya saya tidak menggunakan keroto ya untuk kali ini target saya pakai umpan murah meriah ya murah meriah dan saya sudah masih di nah ini cukup seperti ini ya teman-teman tunggu agak mengembang aja sebentar ya seperti ini sudah pas dan tinggal di pakai teman-teman langsung gas pokoknya seperti ini setelah tadi saya meracikan umpannya ya teman-teman ya untuk selanjutnya kita langsung mancing lagi ya teman-teman ya untuk yang mau coba umpan ini silahkan ya mudah-mudahan di tempat pemancingan teman-teman semua cocok ya teman-teman ya mudah-mudahan anda terhibur dan semoga ini bermanfaat terima kasih yang sudah menyaksikan semoga kalian sehat selalu air kata dari saya hobinya mancing channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati